Saya ingin menyampaikan perkembangan berkaitan dengan penemuan mayat di Terminal Bus Kampung Rambutan. Jadi kemarin kita sudah tahu bahwa ada yang temukan karung ya, karung yang dikutus plastik dan ternyata setelah di cek ya, ternyata isinya adalah mayat. Kemudian mayat sudah dibawa ke Masjid Ramadjati untuk dilakukan operasi. Dan tadi malam tim dari Jatan Rasputa Metro berhasil menangkap pelaku daripada korban ini. Ya, korban ini yang atas nama Imam Malwana ini ya, orang Panyu Mas. Ini adalah teman atau rekan kerja tersangka. Tersangka kerja di Londre. Dan kemudian tersangka ini adalah kemarin saat awal kita mendapat informasi dia di Surabaya awalnya. Dari saksi-saksi Surabaya, ternyata setelah kita sudah menangkap pelaku, ternyata pelaku bertel dari Cilacap. Cilacap. Jadi untuk sementara ini motifnya bahwa asmara. Asmara sama jenis yang dia lakukan karena korban ini adalah diakui sebagai pacarnya. Informasi sementara dari tersangka bahwa pacarnya ini, korban ini mempunyai pacar gelapnya atau pacar lain orang Bandung. Tapi ini masih kita dalami kebenarannya daripada keterangan tersangka ini. Jadi dia marah. Marah karena pacarnya mempunyai pacar lain. Jadi akhirnya yang tersangka ini telah berlakukan pembunuhan. Karena tadi pagi jam 12.00 ditangkap, bantananya siang ini saya akan ke TKP. Lalu di sana, nanti kita akan sendaranya lagi ke TKP. Artinya bahwa hasil pemeriksaan dari sementara, ini yang bisa saya sampaikan keterangan daripada pesan. Pak, cara bunuhnya seperti apa? Luka tusuk atau luka apa, Pak? Yaitu nanti dari lapor ya, dari otopsi dokter. Belum selesai, belum dilakukan otopsi. Nanti akan kita sampaikan setelah kita mendapatkan otopsi. Tapi dari pengakuan tersangka? Ini masih dalam pendalaman ya, masih kita masih sementara ini ya. Hasil yang kita dapatkan. Dan kemudian caranya membunuh pun juga dia pengguruhkan kepalanya. Ini lapeng. Ini bahwa sementara. Kita kalau kepalanya kembali, bagaimana berotip daripada... Pak, motifnya katanya ada dugaan, si korban ini kerap meminta uang dengan sambil dalam keadaan mabuk. Itu betul nggak, Pak? Tadi saya sampaikan motifnya asmara sama jenis, jenis ya. Itu, titik ya. Itu dulu sementara. Itu pacarnya sendiri, yang pacar gelapnya itu perempuan atau laki-laki jual? Perempuan. Perempuan. Itu masih saudara sama korban, Pak? Gimana? Masih saudara sama korban? Kita masih belum mendapatkan informasi yang jelas. Yang terpenting bahwa itu dulu yang kita dapatkan dari pelaku, nanti pendalam mana yang akan disambil. Pak, ada luka luka? Itu direncanakan atau spontan, Pak? Gimana? Direncanakan atau spontan ketika terjadi pembunuhan? Ya, itu masih dalam pemeriksaan koru tadi, Pak. Ditanggap, ya. Yang si pacar wanitanya itu nanti akan diperiksa tepul dah juga, Pak? Ya, nanti kita telami kembali apakah dia memang betul, ya. Akhirnya, Pak Awan dari sementara di pembunuhan. Pak, ada luka-luka kekerasan seksual nggak sih, Pak? Seperti di kemalungan. Saya belum mendapatkan. Saya belum melihat, ya. Nanti kami nunggu dari dokter. Sebelah mana yang ada luka-luka. Hubungan keduanya sudah berlangsung berapa lama, Pak Argo? Itu dari pengakuan. Baru kita tangkap tadi pagi, Mas. Masih istirahat, ya. Kita juga baru integrasi. Nanti kita keterangan lengkapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.